Milen Sirus kembali membuat warganet heboh dengan aksinya. Keponakan Ashanti itu terlihat sholat dan berdoa dengan memakai sarung. Hal itu pun juga menyita perhatian Lutfi Aghizal, mantan kekasih dari anak pedang Dutti, Australia. Selama ini Milen Sirus dikenal dengan kontroversinya menjadi transgender perempuan. Namun baru-baru ini video Milen yang sholat dengan menggunakan sarung menuai tanggapan positif dari warganet. Melalui unggahan di Instagram akun adjimiprayuga10 pada Senin 7 Februari 2022, nampak Milen baru saja menyelesaikan ibadah sholat dengan menggunakan sarung kotak-kotak berwarna biru dan rambut panjang yang diikat. Milen terlihat menggunakan kaos lengan pendek berwarna putih. Tak langsung beranjak, Milen Sirus terlihat khusyuk memanjatkan doa kepada Sang Maha Kuasa dengan mengangkat kedua tangannya dekat dengan wajahnya. Meski terlihat ada kucing yang mondar-mandir di sebelahnya, pemilik nama asli Muhammad Milen Daru Prakoso Samudra itu tak terganggu sama sekali. Video tersebut diunggah gensta story dengan diiringi sholawat. Deputi dari Tribun Style, Milen Sirus sendiri sempat mengakui bahwa ia tetap sholat mengenakan sarung, bukan mengenakan mukana. Menurut pengakuannya, ia tidak mau mengubar perihal ibadah karena itu adalah hubungannya dengan Tuhan. Karena viralnya video tersebut, akhirnya beberapa akun gosip di Instagram ikut meripost. Yang menarik perhatian ada akun bercentang biru yang ikut berkomentar. Tak lain dan tak bukan adalah Lutfi Agizal, mantan pacar anak Iisdahlia yang ikut berkomentar tapi cukup singkat. Ia hanya menyebut akun Instagram milik Dorje Gamalama. Oke Tribuners, nantikan selebriti on style lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!